Ini sudah ada yang nadir, tanpa dirimu, oke tanpa nama, tanpa dirimu, Bunga Sari, Aldawiyah, Azara Fasya, Buk Nuri, bagaimana kabarnya Buk Nuri? Saya lihat kemarin ada yang komen katanya Buk Nuri lagi kemoterapi, semoga diangkat segala penyakitnya, Mbak Ana terima kasih, Mbak Sulami terima kasih, Lin Aja, Dewi Lestari, Lembayong Senja, Rahmat Evan, Bunga Sari, Koti Kotiya, Senja Indah, Mbak Lala, Daryl Febrian, terima kasih, Oktaviano Vino, Lembayong Senja, Dewi Lestari, Wahyu Yuti, Is Susanti, Mbak Nur Cahaya, Sri Kandi, Buk Nuri, semoga Buk Nuri di absen, waduh, Daryl terima kasih, Faiza, Kasiniti, Siti, terima kasih Mbak Is, terima kasih, Mbak Edo, Mbak Roda Tuljana, selamat pagi juga, Mbak Meria, Merianur Hayati, Mbak Yuwanti, Rodia, Satu, Mbak Pebiani, Meli, Kotiya, Mbak Tumini, Maida, terima kasih, Haikal Haidar, Mbak Tumini ya yang sudah nyimak, Nadira Putri, Cosan, Soger, Mami, Oke, Lopsak, Kresek, Waduh, Ovi Nolasmin, Karilawati, Rena, Fradela, Roda Tuljana, terima kasih, Terima kasih, Mbak Nia Pesek, Mbak Parmi, Mbak Srimanga, Mbak Turini, Sumini Damun, Faiza Iza, Sela Mersela, Maida, Puspita, Miryani, Lembayong Senja, Rena Fradela, terima kasih, Beri Pical, Mbak Manda Gazala, Erni Novita, Kirana Susi, Mama Cayang, Ryu, Ryu Kawai, Muslikah Demak, Mbak Inawati, Ovi Nolasenem ya, Mohamad Rizki, Yopo Rizki, kabarnya, Bunga Mawar, Sutinem, Inem, Bu Nuri, Alhamdulillah, sudah sehat, kesayanganku, tinggal, 4 kali lagi, Kemo, terima kasih, doanya, Mbak Sudarwati Nita, terima kasih, Satu Niemem, Sulikah, Linda Lestari, Pat Nita, Linda Lestari, Rina Kirana, Mbak Pai Jemwong Malang, Sain Galak, Binti Aja, Haikal Wes Dewi, Patia Neta, Mohamad Atta Alfarezi, Depo Adir, Siti Jumayro, Frimantobat, V, Nolasenem ya, Mbak Ervi, Sumini Damun, Sulastri, terima kasih juga, Nurul Jana, terima kasih, Dava Pratama, terima kasih juga, Wina Kusuma, Asti Iga Hana, Sri Kandi, Siti Jumayro, terima kasih, ya, waduh, Baik, Sigi, Podokon Dindi, Mbak Rica juga, Dipukul, Majikan, Lapor Pak Teguh, sebentar, sudah ada yang telpon ini, Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss, tadi kan Pak Teguh sudah telpon ke saya. Oh, Pak Teguh sudah telpon ke kamu, terus? Pak Teguh nanya, Do, kamu ada libur, ada, Pak, sebulan sekali, gitu. Terus? Terus, kan kemarin, Pak Teguh, eh, tadi, Pak Teguh, Sudah telpon agent kemarin, ternyata, tuh, libur agent-nya, tanggal merah, tuh. Oke, hangan terus? Terus, kata Pak Teguh, Kronologinya, gimana, Kamu, pas, dapet job, Interview-nya, gimana, Tadi ditanyain Pak Teguh, tuh. Aku bilang, Interview-nya, itu, cuma, Gantuin seorang suster, jaga kakek, Dibilang, Masih bisa jalan pelan, Gak setruk, gitu. Cuma kayak gitu, bantu-bantu aja, Hanya buat kayak malam, Karena susternya, Sudah gak kuat, jaga sendiri. Ya, karena saya tuh, Pengalamnya jaga orang tua, ya, Miss, ya. Di Malaysia, gitu, 4 tahun, Ya, saya mau, kan. Katanya, Kerjaan rumah gak di, Bukan makan yang penting, Bantu-bantu suster. Ya, udah, kan, Miss, ya. Terima job tuh. Setelah 3 bulanan, Proses PT itu terbang. Hmm. Terus, nyampe sini, Ya, gak sesuai. Dan aku udah, Udah ngomong ke agent itu, Dari, Masih potongan, Terus, Gak direspon sama sekali. Gak direspon. Hmm. Terus, intinya Pak Teguh, Seperti apa, Nuk? Pak Teguh, Kak Jerry? Kalau nanti diusahain, Saya bantu, Ini lagi menghubungin agent. Kalau emang kamu udah, Udah minta bantuan agent, Gak ada respon, Ya, ntar dari pihak kita dibantu. Pak Teguh, Kan tadi disuruh, Dikirim videonya, Miss, Ya, aku hanya punya beberapa, Karena kan, Di rumah kan, CCTV kan emang banyak tuh. Dan, Kalau kan, Sesternya kan jarang, Maksudnya, Jarang kemana-mana, Kalau kecuali, Dia balik ke Cina. Kalau ke Cina pun, Ada orang, Dari pihak keluarga majikan, Yang bantuin aku, Gitu, Gak sendiri. Gak sendiri. Berarti kan, Responnya KJRI, Cepet gak, Dok? Aku kurang tahu ya, Miss, Cuma, Nanti saya bantu, Dok, Biar, Biar, Clear. Misalkan, Kamu kepengennya apa, Aku masih pengen kerja, Pak, Tapi gak disini. Kalau disini, Akunya, Udah badannya, Udah sakit semua. Terus kan, Mukulnya di bagian mana aja. Aku berpernah di bagian, Maaf ya, Miss, Di bagian payudara, Gitu, Sampai kayak, Bengkak gitu. Cuma, Aku gak mau videoin, Karena kan, Ibaratnya itu kayak, Kemaluan lah, Akunya gak mau gitu. Terus, Aku pun kalau, Sakit, Kena buka, Gak pernah cerita gitu, Ke suster atau majikan. Terus? Gak, Gak pernah. Cuma, Gak pernah kejadian di gigit aja tuh. Habis itu, Ini majikanya tuh, Ya, Diobatin, Gak ke dokter, Cuma diobatin biasa aja. Terus? Cuma tadi Pak Teguh sabar ya, Nanti diproses, Kalau ini katanya, Kalau emang kamu pengennya balik, Ya diproses, Kalau masih bertahan, Nanti dibilangin majikannya gimana, Apa kan. Aku, Aku pengennya ganti majikan, Dan balik. Ya, Gak apa-apa lo langsung, Ngomong sama Pak Teguh lo. Iya, Tadi Pak Teguh, Kan Pak Teguh nanya, Dapat nomor saya dari mana, Dua, Kata bilang, Dari Miss Unipa, Belang, Oh iya, 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 Kamu, Kamu nanti kalau sempat ke KJRI ya, Kalau kita minta, Kamu dateng, Kamu dateng ya, Iya Pak. Oke, Jadi sudah ditanggapilah intinya, Sama KJRI, Bener gak? Iya, Udah, Udah ditanggapkan tadi langsung Pak Teguhnya. Oke, 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 Siap, Siap, Siap. Terima kasih ya Miss. Oke, Siap, Nanti update. Bapak minta bantuan ke Miss ya Miss. Oke, Siap, Terima kasih sayang. Iya, Oke, Waalaikumsalam. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Recording stopped. Kenapa mbak? Kenapa mbak? Miss? Kenapa? Apa itu saya? Halo? Kenapa mbak? Ini loh Miss, Apa namanya, Kakak saya itu kan, Dari Cina ke sini toh, Visanya tuh ya, Visanya kayak gitu, Terus, Maksudnya dari Cina ke sini, Visanya kayak gitu gimana? Aku gak paham dong. Visanya itu kayak, Visanya melancong itu loh Miss, Dia masuk ke Hongkong gitu. Terus? Terus, Dia kan udah 2 bulan nih, Kaburannya 2 bulan. Misanya udah habis 2 bulan. Jadi 3 bulan tinggal di Hongkong sini. Terus? Kakakmu cowok atau cewek? Terus mau minta. Hah? Kakakmu cowok atau cewek? Cewek. Kaburan dari Cina ke Hongkong? Oke. Terus? Dia tuh sekarang pengen nyerah nih diri gitu loh Miss, Minta bantunya Miss Yuni. Apa, Apa gitu di penjara dulu, Apa gimana gitu Miss mau nanya? Kalau menyerahkan diri, Kayaknya gak perlu di penjara, Duk. Tapi kan ini, Em, 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 Nanti kalau Miss Yuni sudah dapat updatean, Miss Yuni akan kasih tau, Karena yang pertama itu pastinya di kalun B ya, Kalau dulu bertahun-tahun yang lalu itu semuanya di kalun B, Duk. Cuman hari ini saya gak tau, Hari ini saya akan datang ke kalun B, Oh sorry, Ke imigrasi yang baru, Saya akan mencoba cari tau kemana sih tempat menyerahkan diri itu. Oh, Oke Miss. Minta izin ya, Nanti tak hubungi ya sayangnya. Iya Miss. Oke siap-siap, Terima kasih. Jadi minta maaf untuk hari ini, Miss Yuni memang belum tau, Dimana tempat menyerahkan diri untuk kaburan ya. Jadi karena kantor imigrasinya baru, Pingin menyerahkan diri. Sebentar ya Mbak ya. Pingin menyerahkan diri. Pingin, Mbak. Iya Mbak. Mati Miss. Oh iya tak mati nih, Aku nunggu informasi dulu. Nanti tak cari kamu. Kamu? Oke siap, Terima kasih. Oke, Karena teman-teman memang banyak orang yang mengambil keuntungan ya, Hanya karena ingin menyerahkan diri, Orang lain diambil keuntungan. Ya banyak sekali ya, Pingin menyerahkan diri, Cuman memberikan informasi aja, Dimintain uang loh. Pingin menyerahkan diri, Ke kantor, Polisi, Orang itu minta imbalan. Jadi aneh ya, Orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia, Berpengalaman, Yang bisa berbahasa luar, Kalau memberikan informasi pada temannya atau saudaranya itu, Membutuhkan imbalan. Ya, Nggak mau mereka itu ngomong secara cuma-cuma itu, Nggak mau. Pingin, Menyerahkan diri. Ini saya sangat merasa sangat miris sekali ya, Mereka yang menghujat saya mengatakan bahwa konten saya ini mencari cuan, Konten saya seperti ini, seperti itu, Ternyata cerita punya cerita, Mereka itu mengambil keuntungan dari teman-teman kita yang sedang ketakutan. Bagaimana cara menyerahkan diri ya, Kalau kamu menyerahkan diri saya bantu, Saya anterin tapi minta uang. Ini loh, Kenapa saya bisa memahami, Waktu saya pertama kali buat konten, Dan memberi tahu kalau seperti ini, seperti itu, Banyak orang yang nggak terima, Ini baru saya pahami. Jadi ternyata ada alasan kenapa selalu orang mengatakan bahwa konten saya ini tentang aib, Konten saya ini nggak benar, Konten saya seperti ini, seperti itu. Ternyata di luar sana memang ada orang-orang Indonesia, Orang kita sendiri yang mengambil keuntungan dari memberikan informasi yang sebenarnya di Hongkong itu semua serba gratis. Mental-mental calonnya itu nggak bisa dihilangin. Saya tuh heran ya, mental-mental calonnya kok sulit dihilangin loh, Walaupun di negara orang ini ya apa ya. Jadi memberikan informasi, Memberikan petunjuk itu, Itu Tidak gratis gitu loh. Jadi semuanya itu diada nilainya. Nah saat orang lain memberikan edukasi mereka nggak terima. Bener nggak? Jadi mereka nggak terima kalau ada orang lain memberikan edukasi. Terus ya apa coba? Terus gimana? Bener nggak sih? Ada orang memberikan informasi nggak diizinin mbak? Katanya air. Katanya demi cuang. Kan lucu jadinya. Jatuhnya kan lucu. Nah ini lucu lagi ya. Ada orang telpon diangkat dipatiin. Jadi saya sangat paham sekali ya Apa yang terjadi di Hongkong ini. Problematika yang ada di Hongkong ini. Saat orang lain memberikan informasi mereka nggak suka. Nggak suka banget. Karena mereka tidak mendapatkan hasil. Kayak calo bandara itu juga. Sebenarnya kan mereka nggak perlu menjadi calo toh. Apa sih yang dicari di bandara itu? Segala informasi dan pegayanya tuh baik-baik gitu loh. Ini orang lagi uji nyali. Ditelepon diangkat dimatiin. Ditelepon diangkat dimatiin. Ada orang yang sedang nge-uji nyali nih sama saya. Ditelepon diangkat dimatiin. Apa tujuannya ya. Sekarang itu banyak orang yang neror-neror saya kayak gini. Jadi lucu sekali ya. Ditelepon diangkat dimatiin. Ditelepon diangkat dimatiin. Saya nggak tahu. Jadi sekarang ini banyak-banyak sendikat itu sudah menjadi satu dan sasaran serangnya adalah di saya. Lihat aja. Lihat aja. Semakin banyak orang yang akan memaki-maki saya. Karena mereka sudah bergrombol. Termasuk para rentenir. Termasuk para penjual ATM semuanya. Mereka bergrombol. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang melihat konten saya tentang anak kaburan. Terus saya bilang sama mereka pulanglah teman-teman. Jangan ada di Hongkong. Karena Hongkong tidak nyaman. Hongkong tidak baik-baik saja. Halo. Halo. Halo selamat pagi dengan Miss Kimi. Kenapa mbak? Recording stopped. Ketanyaan. Ketanyaan tentang apa? Tentang media sosial. Jadi ada anak...